Oke, sampai bertemu kembali kita di teman-teman kali ini. Sebelumnya saya ucapkan ini ya, banyak terima kasih pada teman-teman yang banyak memberikan informasi dan setia mengikuti acara di channel Sejarah Ide dan Geografi. Dan hari ini saya akan membahas terkait beberapa pertanyaan yang ditanyakan ke saya setelah bidang ya. Mengapa? Seperti loncat-loncat gitu. Kalau Pak Gianto ini bidangnya apa? Apakah sejarah, ekonomi, kok kayaknya ini? Jadi pertanyaan itu menarik, karena dalam geografi bidang saya itu, itu kan ilmu yang melakukan sintesis, yang mencoba menggabungkan berapa aspek bidang yang untuk melihat di permukaan bumi dan spesifikasi saya adalah geografi manusia. Ketika tesis tahun 2012, saya mengambil tema pasar dan kesan awal itu ekonomi ya. Padahal sebenarnya manusia itu dari sisi geografi dan saat itu saya menemukan teori kristaller, teori tempat sentral ya. Dan hari ini, hari ini kita akan mencoba mengenalkan satu-satu nanti konsep-konsep itu dan yang akan kita gunakan untuk membangun teori, termasuk teori yang sudah ada dari kristaller itu kan teori eksanogunal wilayah, sekaluna wilayah, dan itu fokusnya lebih kebentuk. Padahal ketika saya baca karya kristaller ini yang sudah diterjemahkan oleh Baskin, itu banyak hal yang bisa kita pakai, konsep-konsepnya, dan salah satunya adalah tempat sentral itu, dan kita akan bahas itu hari ini. Tempat sentral itu dibedakan dengan kota ya. Biasanya kota itu memang pusat ya, tapi istilah pusat itu sifatnya lebih abstrak. Kota terdiri dari permukiman, dan jumlah penduduk memengaruhi besaran kota itu. Tapi kalau sentral, yang disebut sentral itu, dia kaitannya aktivitas yang memiliki arti penting, dan tingkat arti penting itu berbeda-beda dalam suatu area, dan itu ada tingkatannya, ada tingkat rendah, ada tingkat sedang, ada tingkat tinggi. Dan kota itu memiliki fungsi tingkat tinggi, dan itulah pentingnya kita melihat pasar, dan di dalam pasar itu ada barang, dan barang itu juga ada tingkatannya, ada tingkat rendah, ada tingkat tinggi. Jadi, dalam kajian saya, dalam tesis kemarin itu, lebih fokus ke pasar dan barang. Tapi itu dari sisi lebih banyak aktivitas sebaran ekonominya ya, layanan, dan itu dirangkum dalam geografi retail itu. Cuma, konsep itu sebenarnya bisa dipakai untuk melihat proses sejarah, proses aktivitas yang berubah-ubah sepanjang waktu. Dan menurut saya itu Palembang memiliki, menjadi obyek yang sangat menarik untuk dikaji, karena usianya yang sudah lama, sejak abad 5, sudah memiliki aktivitas. Dan berarti sudah kira-kira sudah 15 abad, Palembang itu berkembang dan berubah. Dan informasi kaitannya dengan penelitian sejarah itu bisa dimanfaatkan untuk melihat proses dinamis itu. Dan ada tiga faktor, menurut Ristaller, yang bisa mengaruhi dinamika wilayah. Satu itu pasar, prinsip pasar ya, kedua itu prinsip transportasi, ketiga itu prinsip politik. Dan hari ini kita akan bahas ke pasar dulu sebagai sentral. Dan suatu saat kita akan bahas perubahan transportasi dan juga politik. Dan itu yang memengaruhi dinamika dari wilayah. Dan arti penting pasar sebagai bertemunya aktivitas dan barang-barang itu memiliki jangkaan yang berbeda-beda. Ada dua cara dari barang pasar ini sampai ke konsumen ya. Itu melalui aktivitas yang langsung dipasarkan melalui penjajah keliling. Atau dia bersifat pasif, barang itu dijual secara pasif dalam satu lokasi. Dan cara yang terakhir, cara yang kedua itu, itu menciptakan pasar akhirnya. Atau pusat sentral ya. Dan waktu saya ke Palembang 2010, saya melihat Palembang memiliki syarat-syarat untuk memenuhi sebagai lokasi yang bisa kita amati terkait dengan aktivitas pasar. Karena sekarang kira-kira ada 40 lebih pasar itu. Dan pada abad 18 pun sudah ada beberapa pasar. 5 sampai 4 pasar yang terkait dengan sungai ya. Sisa sudah bermungkin-mungkinannya nyebar di sepanjang jaringan sungai. Dan kita sedang mencari data sejak zaman Sriwijaya di mana pasar itu ada. Dan dari dokumen-dokumen yang terkait dengan komunitas-komunitas yang diberdagangkan dan mungkin bisa juga termasuk koin dan keramik dan sebagainya. Nah itu nanti kita coba telusuri ya. Dan itu semua terkait dengan skala yang berbeda-beda. Ada yang barang-barang yang memiliki jangkauan skala regional, internasional. Ada juga yang skala lokal. Dan barang yang dengan skala regional dan internasional itu termasuk bayar tingkat tinggi. Dan barang-barang yang terkait dengan skala lokal itu barang tingkat tinggi. Tapi semua saling terkait dan dia menyatu dalam satu area yang disebut pasar. Ini berbeda juga pelabuhan yang kaitannya dengan sebuah bentuk fisik ya. Bentuk fisik yang kaitannya dimiliki seorang sabandar untuk menurunkan barang yang dari jarak yang jauh. Tapi bandar itu juga bisa jadi pasar. Jadi kasus pasar 16 itu pelabuhan ya. Pelabuhan yang akhirnya juga jadi pasar. Melihat proses yang semacam itu, jadi ada banyak hal yang bisa kita tarik. Jadi, semuanya kalau komunitas-komunitas asli sini itu apa saja, Palembang, komunitas yang dalam skala Sumatera Selatan itu apa saja. Dan apa saja juga komunitas-komunitas yang di luar Sumatera Selatan, tapi transit ke Palembang dan kemudian dilempar lagi ke pasar internasional itu apa saja. Dan dari artifak-artifak sejarah nanti kita akan melacak komunitas-komunitas itu. Mungkin juga gaharu yang kita akan nyari. Dan terima kasih informasinya. Jadi kalau ada informasi terkait komunitas atau tanaman atau bahan-bahan atau benda-benda yang itu memang memiliki nilai sejarah dan terkumpul dalam satu tempat itu bisa juga diinformasikan dan kita bisa diskusi secara interaktif di kolom komentar. Jadi itu menjadi bahan saya untuk membangun roadmap. Dan ini kita akan kembali, kita akan, saya akan mencoba menyampaikan roadmap-nya ya. Roadmap-nya itu sebenarnya intinya melihat dinamika, wilayah, menggunakan teori central place, kemudian untuk sementara kita melihat apa yang terjadi di Palembang dalam rentang sejarah, nanti jika ada waktu dan ada kaitannya pendanaan, kita akan coba agak keluar lagi sampai ke jaringan-jaringan yang dulu terkait dengan Sriwijaya dan Palembang. Dan itu nanti kita akan melihat gambaran umumnya bagaimana rentang sejarah sepanjang Nusantara ini memiliki arti penting dalam jaringan internasional. Dan Palembang ini menurut saya itu tempat yang sangat menarik sebagai lokasi untuk didadikan obyek pengamatan terkait dinamika-dinamika wilayah yang terjadi sepanjang sejarah dan baik itu skala lokal maupun skala internasional itu. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe untuk agar channel ini berkembang dan kita akan bertemu lagi minggu depan. Sekian, selamat pagi, selamat berlibur.